Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW Yaitu Umar bin Khotob Ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir Siapa Tuhanmu? Malah Saidina Umar membentak Umat Islam percaya bahwa nantinya di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir Hal ini sebagai pertanggung jawaban awal manusia selama hidup di dunia Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Apabila mait ataupun jika salah seorang dari kalian telah dikubur Datang dua malaikat hitam tubuhnya, biru kedua matanya Satu dari keduanya bernama al-mungkar dan yang satunya an-nakir Hadis riwayat tirmidi Dari penggambaran itu kita pasti sudah takut untuk melihat mereka Namun ada yang berani membentak mereka Siapakah manusia yang berani itu? Saidina Umar bin Khotob rodiallahu anhu adalah sahabat yang terkemuka Beliau memiliki banyak keutamaan Bahkan Rasulullah SAW pun memujinya karena ketegasan yang dimiliki Saidina Umar Setan pun takut kepada beliau Bahkan tidak berani melalui jalan yang dilewati oleh Umar Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda Demi zat yang diriku berada di genggamannya Ketika satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas Melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Selain tegas Saidina Umar juga adalah salah seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata Di antara sahabat pada umumnya Beliau juga sering mendapat ilham dari Allah SWT Dan mengetahui tentang sesuatu yang gaib Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah Ia berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Pada umat sebelum kalian yaitu pada Bani Israel Terdapat sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah Tetapi mereka bukan kalangan Nabi Kalau terjadi di tengah umatku Maka orang itu adalah Umar Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sebagai seorang holifah Umar bin Khotob juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Semua kebijakannya selalu ia perhatikan dampaknya Hal ini sesuai dengan ucapan beliau Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku Maka saya takut Kelak Allah akan meminta pertanggung jawabanku tentang kematiannya Tak hanya dikenal tegas ketika di dunia Tetapi ketika berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir Saidina Umar tak berubah Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang begitu menakutkannya Malaikat mungkar dan nakir Sahabat Rasulullah yaitu Saidina Umar bin Khotob Seakan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut Hal ini sesuai dengan riwayat Yang Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi li Fatawi dari Al-Jazuli Dalam kitab Syarhul Risalah Bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat prihal mungkar dan nakir Digambarkannya malaikat mungkar dan nakir Akan mendatangi seseorang mayat di telan kuburan dalam bentuk yang sangat menyeramkan Berkulit hitam, bengis, keras dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayat Mendengar penuturan Rasulullah SAW itu pun Umar bin Khotob bertanya Rasul, apakah saat dikuburkan nanti aku sebagaimana sekarang ini? Iya, jawab Rasulullah Kalau begitu, demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu Timpal Umar Ketika Umar bin Khotob meninggal dan dikuburkan Saidina Ali bin Abi Talib masih duduk di depan kuburan Umar saat orang lain sudah pergi Seorang sahabat bertanya tentang perilaku Ali bin Abi Talib itu Beliau pun menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Umar di dalam kubur Ia penasaran tentang percakapan yang akan terjadi antara Umar dan malaikat mungkar dan nakir Hal ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten Dalam syaroh nurus salam ala akidatul awam Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat mungkar dan nakir terhadap orang yang beriman dalam kubur Adalah ketika Saidina Umar bin Khotob wafat Lalu dimakamkan dan masyarakat yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam Saidina Ali R.A. memilih bertahan Ia mengawasi kubur untuk mendengar percakapan Saidina Umar R.A. dari dua malaikat kubur Umar bin Khotob pun didetangi oleh malaikat mungkar dan nakir Dan ditanyai pertanyaan Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Kemudian Umar menjawab Hei malaikat, kau tidak sadar bertanya kepada siapa? Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa Nabiku? Aku selama ini berjuang bersama Rasulullah SAW Lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan Nabiku? Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu? Umar pun bertanya kepada malaikat tentang wajah menyeramkan keduanya ketika mendatangi mahit Saat itu pun Umar menyuruh malaikat maut untuk mengganti wajah menyeramkan seperti itu dengan wajah yang lain Umar berkata Aku Umar bin Khotob saja takut melihat wajah kalian Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah? Ganti dengan yang lebih bagus Dan sejak saat itu Malaikat mungkar dan nakir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang yang beriman Karena dikatakan oleh Umar bin Khotob Saidina Ali pun memuji jasa Umar bin Khotob Saidina Ali R.A berkata Demi Allah, Saidina Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidup dan setelah wafatnya Syaruh Nur Zalam ala Akidatul Awam Sebelumnya malaikat mungkar dan nakir digambarkan menyeramkan Imam Tirmidhi meriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Apabila mait ataupun salah seorang dari kalian sudah dikuburkan Ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru Salah satunya mungkar dan yang lain adalah nakir Keduanya berkata Apa pendapatmu tentang orang ini Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Keduanya berkata Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan Dan dikatakan Tidurlah Dia menjawab Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluarga ku Keduanya berkata Tidurlah Sebagaimana tidurnya pengantin baru Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya Sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut Apabila yang meninggal adalah orang munafik Ia menjawab Aku mendengar orang mengatakan Aku pun mengikutinya Dan saya tidak tahu Keduanya berkata Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu Dikatakan kepada bumi Himpitlah dia Maka dihimpitlah jenazah tersebut Sampai tulang rusuknya berserakan Dan ia akan selalu merasakan azab Sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut Kisah tentang orang beriman yang menjawab Dengan jawaban seperti umar Tak sedikit Banyak ulama yang meriwetkan Kisah-kisah seperti itu Salah satunya adalah Yazid bin Harun Yang sewaktu ditanya kedua malaikat Tentang siapa Tuhan dan nabinya Beliau menjawab Pertanyaan seperti ini diajukan kepada aku Sementara 80 tahun lamanya Aku mengajarkan jawaban kepada banyak orang Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi Meriwayatkan bahwa ada segolongan orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir Mereka syuhada, sityakin, dan yang lainnya Dan itulah sedikit kisah tentang Umar bin Hotob yang karakter berani dan tegasnya Yang tak berubah Bahkan sampai beliau di dalam kubur sekalipun Mungkar dan nakir dengan wajah yang menakutkan menanyainya Tak membuat beliau gentar Malah beliau membentak mereka Dan sungguh Masya Allah Karakter sahabat Rasulullah yang satu ini Dapat diterukan ketegasan dan keberaniannya Dan demikianlah kisah singkat ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Wr Wb